Hai, ketemu lagi dengan Tim Fikri disini dan seperti biasanya kalau AIDIL udah muncul, artinya akan ada video reaksi terbaru dari AIDIL untuk nge-reaksiin video Betran Beto Putra Onsu hari ini aku akan nge-reaksiin videonya Onyo, ini video udah agak lama sih, live, TV live tapi aku seneng banget karena BXB selalu ngasih informasi ke aku apabila ada video-video Onyo lagi nyanyi, walaupun itu hanya 30 second ataupun 1 menit tapi mereka antusias sekali ngirim ke aku biar aku nge-reaksiin, nah kali ini aku akan nge-reaksiin videonya Onyo, nyanyiin lagu Kasih putih di hatiku ini lagu dari Mendiang Glenn Bradley dan ini juga pernah di-cover sama Onyo saat Glenn Bradley meninggal dan itu videonya keren banget bagus banget, api banget aku bilang dan disini Onyo nyanyi lagi lagu Kasih Putih ini, tapi no efek no eto-etoan no eto-etoan pokoknya gak ada efek-efek dari sound apapun ini asli suaranya kita dengerin aja ya Onyo nyanyi lagu Kasih Putih tapi sebelum itu buat temen-temen yang belum subscribe channel Aidul Fikri jangan lupa buat subscribe dulu tombolnya, jangan lupa buat dinyalain Aidul Fikri langsung aja kita dengerin Onyo nyanyi lagu Kasih Putih di Vlive ya seperti biasa yang suka dari Onyo itu adalah dia selalu ngasih sesuatu yang peze lagi ke dalam yang pernah ku rasa gila lembutnya, softnya, rasanya itu enak banget di dalam yang pernah ku rasa itu lembut tapi rasanya dusuk enak banget enak banget bagian itu dilambutin sama Onyo dan lembut, soft ish, gila kalian bisa dengerin itu kan Onyo nyanyi itu dengan enak banget sumpah ini rasanya dari mukanya Onyo kalian udah bisa lihat dia bener-bener serius banget nyanyi semua diimprove sama dia gimana tadi awalnya ya iya bukan itu ya aku lupa tadi awal tapi ini semuanya diimprove sama Onyo satu bait semuanya diimprove sama dia gak sama banget keren, keren, keren sedikit dikasih sama Onyo itu diimprove sama Onyo itu ciri khasnya Onyo kan aku tuh melihat Onyo ini ada ruh-ruhnya Glenn gitu yang nyanyi itu lagu yang nyanyi itu lagu cinta yang penuh rasa banget kalian dengar sendiri kan Masih santai ini Ini abis ini baru kelimaks lagu ini Karena lagu ini tipenya itu makin kebelakang Itu makin kelimaks Oh Random dari lagunya Tadi pas begini Kan lembut banget itu Abis itu ada render Rendering itu kayak Buffering meng-rendering ya Buffering videonya agak nge-pause sedikit Baru lanjut lagi Tapi tadi Yang di awalnya tadi yang Biarkanlah ku rasakan Itu lembut banget Memang dicutup lembutkan di bagian situ Hebat Itu beda banget ya Perasaan dari versinya Glenn Yang aku denger tuh kayaknya gak ada seperti itu Di hatiku Kayaknya seperti itu deh yang Glenn Tapi Onyo Banyak dicengkok-cekokin sama Onyo Hmm parah parah Dengasikku Tentu 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 apa ya, soulnya bagus banget nada-nadanya, nada-nada tinggi keren banget, yang aku tau lagu Kasih Putih ini termasuk lagu Andalan, aku juga kalau nyanyi, jadi tau banget ini lagu Glenn, ini seperti apa, memainkannya tapi, disini Onyo aku dengar dari awal sampai agak tengah, tadi memang sedikit banget dia ngasih improvisasi, nah setelah rate pertama tadi dia banyak ngasih improvisasi itu satu bait, bukan satu baris ya tapi dia satu bait, dia ngasih improvisasi semuanya, pas bagian tadi dia satu bait itu di improvisasi sama Onyo, itu keren banget dan, emang harus seperti itu, kita harus kasih warna di lagu itu, kasih sesuatu yang berbeda di lagu itu dari original versionnya jadi, orang akan tau, oh ini mah improvisasi versinya Onyo, gitu kan ini improvisasi versinya orang ini dan setiap orang itu punya jirah improvisasi asal kalian tau, gak semua orang bisa improvisasi orang satu ini atau si A akan susah ngikutin improvisasinya si B karena setiap orang itu akan berbeda-beda improvisasinya, nah improvisasinya Onyo ini, seperti yang sering kita omongin, kalau Onyo itu punya spesialis masalah cengkok-cengkok, Onyo itu memang hobi banget bercengkok cengkok R&B-nya itu dah, itu susah banget buat ikutin orang-orang lain banyak banget disini improvisasi ada cengkok-cengkok yang dimasukin sama Onyo disini tadi, aku lupa di bagian mananya tapi kalian bisa denger sendiri tadi pas Onyo bercengkok, aku lalu bilang, nah ini cengkoknya Onyo nah, Onyo bercengkok disini dan yang tadi improvisasinya, satu bait tadi bukan satu baris ya, ingat satu bait tadi itu bener-bener yang Onyo banget aku bilangnya, Onyo banget dia sering bermain dengan nada-nada yang riskan banget buat fals tapi untungnya Onyo itu punya musikalitas yang tinggi banget jadi dia tau nih kalau kesini larinya bakal fals dan ini dia gak fals sama sekali di bagian improvisasi itu karena itu aku yakin itu spontanitas dari Onyo gak dibuat-buat improvisasinya dan bener-bener ini lagu di obrak-abrik sama Onyo banyak banget improv-improv yang ditampilin Onyo disini di lagu Kasih Putih ini bener-bener yang aku bilang sih, kalau penyanyi yang lama kalau nyanyi Kasih Putih ini improvisasinya, cara bernyanyinya power yang dikeluarkannya pasti terkesan anak festival aku yakin anak-anak lama pasti akan merasa seperti itu pasti akan merasa nyanyi dengan penuh power penuh rasa pasti ya dan improvisasinya itu pasti improvisasi festival tapi yang Onyo tampilin sekarang ini cara bernyanyi yang kekinian banget anak muda banget anak muda ini nyanyi dengan santai dengan lembut dan improvisasinya berbeda banget sama improvisasi penyanyi-penyanyi festival zaman dulu mungkin kalian juga akan sering denger kalau teman-teman ngomong wah suaranya jadul banget wah cara nyanyinya jadul banget nah itu maksudnya suara festival-festival zaman dulu kalau anak zaman sekarang ini lebih bervariasi cara bernyanyinya improvisasinya lebih bervariasi dan genre mereka juga lebih bervariasi termasuk Onyo di lagu ini bener-bener lagu ini dibikin kekinian banget anak muda banget improvisasinya bener-bener anak muda banget dan ini bisa dicontoh nih improvisasi dari Onyo bisa kita pakai kalau kita lagi nyanyi dimana-manapun ya lagu Kasih Putih ini pastinya aku bilang lagu ini biar aku tanpa efek tanpa sound system yang bagus tanpa dikasih eho tanpa dikasih reverb semua ini udah keren banget bener-bener keren banget aku bilang Onyo nyanyi ini terbukti memang Onyo tuh semakin hari suaranya semakin atik semakin keren musikalitasnya semakin bagus rasanya yang ditampilnya sama Onyo tuh semakin bagus lagi keren aku suka banget aku lebih suka Onyo nyanyi yang seperti ini natural alami tanpa efek-efek bener gak? sepertinya sampai disini dulu video reaksi dari aku buat teman-teman terima kasih udah selalu nonton video reaksi dari aku dan selalu ngasih informasi ke aku lewat DM ataupun komen di Youtubenya aku buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa buat subscribe dulu channel Ayu Fikri dan loncengnya jangan lupa buat nyalain serta share ke semua sosial media kamu sampai ketemu di video selanjutnya bye-bye